Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 2, melanjutkan cerita sebelumnya Pada saat ini, begitu pula Titan dan Sima Tian Xiao Mereka tidak tahu apa identitas Tan Yun dan Suanyuan Ru dan mengapa satu orang tahu bagaimana menggunakan kekuatan Hong Meng Supreme dan yang lainnya akan menggunakan kekuatan kepala keluarga Roh Tanpa banyak berpikir, ketiganya memegang artefak di kehampaan untuk memblokir panah mata Tian Suan yang sangat padat Dang-Dang, Bang-Bang, Sang Titan menarikan palu ajaib dan membentuk bayangan palu pengpeng di permukaan tubuh Dalam suara benturan yang keras, satu panah mata Tian Suan patah Tetapi ketika patah, Titan merasakan dampak besar dari dua palu dewa yang mengalir ke tangan dan lengannya di sepanjang palu dewa Sialan Titan mengutuk dengan kesakitan, tangan dan lengannya berlumuran darah, memperlihatkan tulang-tulang besar Di sisi lain, Sima Tian Xiao, kekuatan Raja Suci Kuno keluar dari tombak sepanjang 900 kaki untuk mematahkan satu panah murid Tian Suan Demikian pula, dia merasakan dampak yang kuat, mengalir ke tangan kanannya dari tombak dan mengalir melalui lengan kanannya Mulutnya pecah, kulit lengan kanannya retak, dan darah mengalir keluar Di sisi lain, Bai Rongsheng, memegang pedang ilahi, dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu Dia mengelak dan memblokir di udara, tampak sedikit tenang Suanyuan Ru dan Tan Yun melihat sekilas bahwa Bai Rongsheng adalah yang terkuat dari ketiganya Tan Yun, mana yang harus dibunuh lebih dulu? Suara indah Suanyuan terdengar dari benak Tan Yun Mudah dulu, susah nanti Tan Yun berkata, Ruer, saya ingin menggunakan kekuatan sihir saya untuk memenjarakan Sima Tian Dan kemudian Anda membuat serangan mendadak untuk membunuhnya dengan satu pukulan Bahkan jika Anda tidak dapat membunuhnya Kamu menyerang Sima Tian, aku akan menemukan cara untuk memecahkan Titan Hanya ada Bai Rongsheng yang tersisa Mudah ditangani, Suanyuan berbisik pelan Oke, ikuti saja instruksimu Suara Suanyuan Ruo baru saja jatuh Tan Yun, yang tingginya 10 ribu kaki Meraung melalui seluruh susunan pedang, sangkar spasial Berdengung Tiba-tiba, kekosongan di hampir seluruh susunan pedang di pelintir Dan kekuatan pengikat yang besar menggulung Titan, Sima Tian dan Bai Rongsheng dari segala arah Tiba-tiba, Titan, Sima Tian, dan Bai Rongsheng tampak berada dalam rawa Berikan padaku Bai Rongsheng meraung, dan kekuatan Raja Suci Ruang dan waktu meledak Segera, kekuatan pengikat sangkar spasial menghilang Namun, Titan dan Sima Tian keluar dari tubuh mereka Meskipun mereka merasa bahwa kekuatan ikatan mereka telah sangat berkurang Kecepatan bergerak mereka masih 30% lebih lambat dari biasanya Dalam duel antara yang kuat, perbedaannya adalah 1% dan kecepatannya berkurang 30% Yang tidak diragukan lagi mengerikan dan fatal Rower, bunuh Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah Dalam keterkejutan kekosongan Ia melintasi ratusan ribu kaki kehampaan Muncul di depan Titan hingga 4 ribu kaki Memegang pedang pembunuh Hongmeng sepanjang 6 ribu kaki Dan memenggal kepala Titan Ledakan Saat pedang dipegang, celah ruang gelap 100 ribu kaki muncul di kekosongan Hongmeng Titan sangat ketakutan Ketika hidup dan mati dipertaruhkan Dia meraung dan membakar api berkabut di kepalanya yang besar Tetapi dia menggunakan jiwa raja untuk meningkatkan kekuatannya Pada saat itu, Titan tiba-tiba mengguncang tubuhnya Melepaskan diri dari belenggu sangkar spasial memperoleh kebebasan Dan tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindar Tapi sudah terlambat Engah, ah Dalam percikan darah Meskipun Titan lolos dari nasib buruk terbunuh oleh pedang Pedang pembunuh Hongmeng memotong wajah kanannya ke belakang dan memotong lengan kanannya Jing Yun, aku akan bertarung denganmu Titan mengayunkan palu besar di lengan kirinya Yang meledak ke dalam kehampaan dan menghantam dada Tan Yun Pada saat ini, dua bunga merah cerah setinggi satu kaki Dan tanpa daun terbang keluar dari tas obat ajaib di sekitar pinggang Tan Yun Bunga ini adalah bunga dewa yang haus darah Mengambil satu dapat langsung meningkatkan kekuatan anda sebesar 10% Sekarang hanya ada 79 pil yang tersisa di kantong obat ajaib Tan Yun Dia tidak akan menggunakannya sampai dia harus Karena jika dia mengambil satu, dia akan kehilangan satu Rower, ambillah Tan Yun segera mengambil satu dan melemparkan yang lain ke Suanyuan Ruk Yang bertarung dengan si Matian Setelah Suanyuan Ruk menangkapnya Dia mengambil bunga dewa yang haus darah seperti Tan Yun Tiba-tiba, mereka merasa darah di tubuh mereka seperti mendidih Perasaan kuat yang belum pernah mereka miliki lahir dari lubuk hati mereka Laka ilahi Hong Meng Dengan tubuh seperti gunung dan pedang pembunuh Hong Meng Tan Yun menarik busur dari udara kosong Nyaris menghindari palu raksasa dari Titan Muncul di belakang Titan Dan memotong Titan dengan pedang Membunuh Setelah Titan membakar jiwa Raja Suci Kekuatannya meningkat pesat Lengan kirinya tiba-tiba terangkat Dan palu raksasa meledak di pedang pembunuh Hong Meng yang terpotong Tidak, palu raksasaku adalah artefak kelas atas dari urutan ke-9 Bagaimana itu bisa dipotong-potong oleh pedang ilahimu? Suara panik, putus asa, dan jeritan Titan tiba-tiba berhenti Tetapi palunya pecah seperti keramik di bawah pemotongan pedang pembunuh Hong Meng Kemudian, pedang pembunuh Hong Meng dengan air terjun Seperti darah membelah kepala Titan dan membagi tubuhnya menjadi dua Dibunuh di tempat, semua jiwa dan janin mati Benar-benar mati Pada saat ini, dalam kekosongan Hong Meng, si matian Memegang tombak, juga membakar jiwa Raja Suci di hadapan Suanyuan Ru Meski begitu, kecepatan terbangnya hanya bisa memainkan 90% dari kecepatan biasanya Di bawah batasan sangkar spasial 90% dari kecepatan sebanding dengan kecepatan tercepat Suanyuan Ru di waktu biasa Namun, Suanyuan Ru telah mengambil bunga dewa yang haus darah saat ini Setelah meningkatkan kekuatannya sebesar 10% Kecepatannya 10% lebih cepat dari si matian xiao Formula Ling Su Tiansuan Dia memegang pedang S Tiansuan dan bergerak cepat dari udara kosong Hong Meng seperti hantu Pedang itu meraung dan membunuh si matian Untuk sesaat, dalam kekosongan Hong Meng Ada bayangan Suanyuan Ruo dan pedang berdarah di mana-mana Puff, puff Si matian, yang melatih tubuh pemurnian naga Mencoba yang terbaik untuk memblokir Dia dipukuli tanpa melawan Dia hanya memiliki kekuatan menangkis Dia memotong dua luka mengerikan di perut dan punggungnya oleh pedang Suanyuan Ruo Kakak bayi, tolong Si matian berteriak panik Dia tahu bahwa jika bayi Rongsheng tidak membantu Hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh oleh Suanyuan Ruo Tunggu, aku akan menyelamatkanmu sekarang Faktanya, tanpa si matian meminta bantuan Bayi Rongsheng pasti tidak akan tinggal diam Waktu dan ruang membunuh formula pedang ajaib Langkah ke enam, surga yang membantai pedang Bayi Rongsheng terlihat serius Memegang pedang ilahi dengan atribut waktu dan ruang di tangan kanannya Dan menyuntikkan kekuatan Raja Suci waktu dan ruang ke dalam pedang ilahi Membunuh Rambut Bayi Rongsheng berterbangan Dan tubuhnya meluncur cepat di kekosongan Hongmeng dengan jejak misterius Mengayunkan pedang ke Suanyuan Ruo Saat pedang dipegang Enam sepuluh ribu pedang sang tiba-tiba dilepaskan dari udara kosong Dan ditelan oleh Suanyuan Ruo Tan Yun kaget saat merasakan nafas dari ke enam pedang itu Dia bisa melihat bahwa kekuatan enam pedang itu Tiga poin lebih kuat dari pembunuhan lima elemen Dan pembunuhan tujuh nadi dalam formula pedang sihir pembunuh Hongmeng Rower, kamu bisa menangani si Matian dengan tenang Aku akan memegang Bayi Rongsheng Tan Yun berkata Setelah kamu membunuh si Matian Kembalilah untuk membantuku Ya, Suanyuan Yang mengalahkan si Matian lagi dan lagi Melakukan segala upaya untuk menyerang si Matian Setelah mendengar suara Suanyuan Ruo, tubuh Tan Yun jatuh dari langit dan berdiri di belakang Suanyuan Ruo Melihat enam pedang yang kuat, Tan Yun berkata dengan suara galak Lima elemen membunuh tinju dewa Lima elemen membantai telapak tangan dewa Pada saat itu, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cerah melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng Lima elemen besar yang membunuh tinju dewa menghancurkan kekosongan dan menghancurkannya ke arah enam pedang Pada saat yang sama, kekuatan lima elemen dalam kekosongan Hongmeng melonjak lagi Dalam angin yang mengamuk, napas yang mengerikan dikeluarkan Namun, saya melihat bahwa telapak tangan pencakar langit raksasa dengan napas yang kuat mengikuti lima elemen yang membunuh tinju dewa dan menepuk enam pedang satu demi satu Boom! Ketika kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu Enam pedang memotong lima elemen besar yang membunuh tinju dewa setinggi seratus ribu kaki Dan nafasnya sedikit berkurang Bang! Pada saat ini, dengan suara yang memekatkan telinga Telapak tangan lima elemen itu menghantam pedang setinggi enam sepuluh ribu kaki Ketika enam pedang sedikit lamban Mereka menghancurkan lima elemen telapak tangan dewa dan terus memotong ke arah Tan Yun Tan Yun tidak terkejut bahwa lima elemen yang membunuh tinju dewa dan lima elemen yang membunuh telapak tangan dewa rusak Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan enam pedang, itu saja Pada saat yang sama, dia tidak terburu-buru untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Bai Rongsheng Berdiri di posisinya, dia hanya harus menunggu sampai Suanyuan Rou membunuh si matian Pada saat itu, dia akan bergandengan tangan dengan Suanyuan Rou lagi Dan Bai Rongsheng akan kurang lebih bernasib buruk Seni Pedang Ilahi Hong Meng Saat Tan Yun menggunakan teknik pedangnya Auranya tiba-tiba naik dari Dewa Suci kelas 3 menjadi Raja Suci kelas 5 Pada saat ini, lima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke pedang pembunuh Hong Meng dari tubuh Tan Yun Lima elemen rusak Tan Yun memegang pedang ilahi dan dengan cepat melambaikan lima pedang dari udara kosong Hong Meng Dalam sekejap, lima pedang dengan atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan tanah meledak dari pedang pembunuh Hong Meng Mereka bergabung menjadi lima dari udara kosong, diringkas menjadi pedang berwarna-warni dengan panjang 30 ribu kaki Dan dengan ganas bergegas ke enam pedang yang mengikuti Bang-bang Dengan suara keras, lima elemen pedang satu demi satu, dan akhirnya, booming Seluruh formasi pedang ilahi Hong Meng Tu bergetar dan runtuh bersama Bai Rongsheng Hem, Bai Rongsheng mengerutkan kening dan berpikir, saya ingin membuat keputusan cepat Saya tidak sabar menunggu Suanyuan Ru mendukung Jing Yun Kalau tidak, jika keduanya bekerja sama, akan sulit bagiku untuk menjadi lawan mereka Setelah mengambil keputusan, Bai Rongsheng berkata dengan keras Si Matian, kamu datang dan tahan Suanyuan Ru Aku akan membunuh Jing Yun sesegera mungkin, dan kemudian menyelamatkanmu Mendengar pidato itu, Si Matian, yang telah dipukuli oleh Suanyuan Ru dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Berkeringat dan ingin sekali menangis Kakak Bai, aku tidak tahan Bunuh Jing Yun dengan cepat, atau aku akan mati Baiklah, tunggu sebentar Bai Rongsheng berkata, dan melakukan tujuh keajaiban ruang dan waktu Saat itu, sosok Bai Rongsheng melintas dan berubah menjadi tujuh Bai Rongsheng Yang mengepung dan membunuh Tan Yun Upil Tan Yun tiba-tiba menyusut Dengan mata ilahi Hong Meng, dia menemukan bahwa Bai Rongsheng kedua adalah tubuh aslinya Tan Yun menunjukkan sentuhan jahat di matanya, berpura-pura tenang dan berkata Aku tahu kamu yang mana Pergilah ke neraka Hong Meng membunuh formula pedang ajaib, tujuh nadi pembunuh Tubuh Tan Yun melonjak keluar dari tujuh raja suci emas, kayu, air, api, bumi, angin dan buntur Dan semua dituangkan ke dalam pedang pembunuh Hong Meng di tangannya Alih-alih mundur, Tan Yun pergi untuk membunuh Bai Rongsheng kedelapan Seolah-olah dia adalah tubuh aslinya Nak, kamu sudah mati Ketika tubuh asli menikam pedang, tujuh tubuh terpisah lainnya juga menusuk pada saat yang sama Delapan pedang yang dilepaskan oleh delapan Bai Rongsheng sulit dibedakan antara benar dan salah Ketika Bai Rongsheng memutuskan bahwa Tan Yun akan mati Tiba-tiba, adegan berikutnya mengejutkannya Menusuk Tapi Tan Yun tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang ke Bai Rongsheng Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya adalah dampak visual yang disebabkan oleh kecepatan yang terlalu cepat Merengekkan Tiba-tiba, ada suara melolong seperti hantu menangis dan serigala melolong di kekosongan Hong Meng Dalam sekejap, sepuluh ribu pedang Zhang penuh dengan tujuh jenis kekuatan Raja Suci tiba-tiba meledak dari pedang pembunuh Hong Meng dan memotong pedang yang ditikam oleh Bai Rongsheng Ledakan Kedua pedang itu bertemu Ketika tujuh nadi pedang pembunuh Tan Yun dan pedang yang ditikam oleh Bai Rongsheng menghilang bersama Bai Rongsheng berbinar di matanya Tiba-tiba, telapak tangan kirinya menghantam dada Tan Yun, tombak langit retak ruang waktu Menusuk Ledakan Tiba-tiba, seberkas cahaya yang memancarkan kekuatan waktu dan ruang mengakui bahwa Rongsheng menembak keluar dari telapak tangan kirinya dan berubah menjadi senjata ajaib sepanjang 3000 kaki yang memecahkan kekosongan Pada saat Tan Yun menikam dada Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh Tan Yun, sebuah nafas yang kuat meledak di dalam senjata ajaib Alasan kenapa aku tidak boleh memilikinya adalah karena nafas itu mengandung jejak nafas yang dimiliki Raja Dewa Kapan? Dengan percikan api, Tan Yun merasakan dampak yang kuat datang dari dadanya Dia menuangkan ke dadanya melalui baju besi dewa abadi, langsung ke organ internal Puff pook Tan Yun menyemprotkan tiga suap darah, dan tubuhnya terbang terbalik di udara Dia merasa dadanya enam tulang rusuk besar patah dan kulit dadanya patah Sangat kuat, Tan Yun pucat dan berdarah dari tujuh lubangnya ketika dia terhuyung-huyung untuk menghentikan tubuhnya Dia melihat sekilas bahwa tombak tajam itu hanya artefak kelas atas tingkat 10 Dia pikir dia memiliki tubuh baju besi ilahi abadi, dan tombak tajam akan meledakkan dirinya paling banyak Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan senjata ajaib akan begitu hebat Ketika Tan Yun terkejut, jejak nafas Raja Dewa yang dipancarkan oleh tombak tajam menghilang Dan pada saat yang sama, tirai cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh tombak tajam juga menghilang Apa? Kamu tidak mati? Bai Rong Sheng terkejut dan berseru Tombak tajam Tuan Muda ini mengandung sinar kekuatan Raja para Dewa dari pamanku Dia menemukanmu secara khusus untuk membunuhmu Kamu bahkan tidak mati Sialan, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata Raja Dewa Tertinggi, kau bajingan, tunggu aku Tan Yun tahu saat ini bahwa Raja Dewa Tertinggi menyegel sinar kekuatan Raja Dewa pada senjata dewa Jadi kekuatan senjata dewa akan sangat kuat Untungnya, saya memiliki armor Dewa Abadi yang secara khusus disempurnakan oleh ayah saya Jika tidak, tembakan barusan sudah cukup untuk menghancurkan saya Jing Yun, bahkan jika kamu tidak terluka Kamu bukan lawanku, dan kamu terluka parah sekarang Aku pikir berapa lama kamu bisa bertahan Mata Bai Rongsheng menunjukkan cahaya yang ganas Hari ini, Tuan Muda ini, biarkan kamu tidak memiliki jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi